Hello everyone, welcome back to my channel Ini adalah perjalanan hari ketiga kami dari Dalat ke Hosimin Jadi perjalanan kami ke Hosimin ini menggunakan pesawat berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan sleeper bus Ikuti terus ya Buat kamu yang baru nonton video ini dan belum menonton video pertama dan kedua, nonton dulu ya Untuk link ada di deskripsi, selamat menonton Oke guys, di hari kedua ini kami akan kembali ke Hosimin menggunakan pesawat yaitu Vietjet Air Dan kami sudah book dari satu bulan sebelumnya melalui Traveloka seharga Rp 780.000an Oh iya, kami ke airport menggunakan Grabcar seharga Rp 250.000 dong Tadinya kami kembali ke Hosimin mau menggunakan sleeper bus lagi Tapi berhubung perjalanannya memakan waktu 5 jam Dan harus ke terminal lebih pagi agar sampainya di Hosimin gak terlalu siang Jadi kami memutuskan menggunakan pesawat saja untuk kembali ke Hosimin Finally, kami sudah sampai nih di Tan Sonat Airport Sebelum kami menuju hotel, kami mau makan siang dulu di MACD Setelah makan siang, kami langsung menuju hotel menggunakan Grabcar seharga Rp 96.000 Hari ini kami menginap di La Vela Saigon Hotel dan sudah book melalui Traveloka seharga Rp 1.300.000an Dikarenakan kamarnya masih belum ready, jadi kami mau pergi dulu ke Saigon Central Post Office menggunakan Grabcar Jadi Saigon Central Post Office menjadi salah satu ikonik landmark yang ada di Hosimin khususnya Distrik 1 Di sini menjual postcard dan kita bisa kirim ke negara yang kita mau Di sini pun juga banyak penjual souvenir Nih lihat, aku beli topi ala Vietnam Oh iya, di depan post office ada bus stop untuk city tour ya Jadi buat kalian yang mau city tour menggunakan bis tingkat bisa dari sini Sekarang kami mau ke Tandine Church dengan jarak 1,5 km menggunakan Grabcar Nah ini kami sudah di depan Tandine Church tapi berhubung tidak bisa masuk Jadi kami ke Chong Cafe saja Gak usah khawatir karena dari dalam Chong Cafe kami bisa melihat Tandine Church dari jendela Oke sekarang kami mau kembali ke hotel dan berhubung jaraknya 800 meter Jadi kami jalan kaki saja Nah ini kami sudah sampai hotelnya Yuk kita langsung room tour Wah, kamarnya lumayan besar ya Lengkap, ada teh, gula, kopi, dan permainan sayur Untuk tombol lampunya sudah digital ya Di sini juga ada kulkas, perangkas, sendal, dan bedrock Wah, untuk kamar mandinya bagus dan luas banget ya Shower dan bedrocknya terpisah Dan untuk perlengkapan mandinya benar-benar lengkap banget Untuk kasur sesuai yang kami buk ya, yaitu king size Room tour sudah selesai Sekarang kami mau ke swimming pool Wow, benar-benar bagus banget kan swimming poolnya Kami sangat puas menginap di sini Karena dengan harga Rp 1.300.000an Kamar yang bagus dan nyaman Swimming pool yang besar Serta jacuzzi Dan sudah termasuk sarapan Serta jacuzzi Setelah jacuzzi Dan berenang Kami mau dinner di Rare Steakhouse Kami order 2 strip loin Orange juice dan pineapple juice Happy banget karena kebetulan Strip loinnya lagi ada promo loh Total kami hanya membayar Rp 1.100.000an dong Sekian perjalanan hari ketiga kami Lanjut di video perjalanan hari keempat ya Karena besok kami akan mencoba Breakfast di hotel Mengunjungi Van Han Mall City tour menggunakan Bistimka Dan perjalanan ke Bangkok Untuk link ada di deskripsi Terima kasih telah menonton Semoga menonton Semoga menonton Semoga menonton